Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tidak menyangka kalau Allah mengkaruniakan ayah seorang anak perempuan, anak perempuan itu adalah kamu. Kamu. Jadi sebelum Om Fares menikah sama Om Mera, Om Fares sama Mourina itu memiliki hubungan. Dan Nada adalah anak kandung mereka kedua. Ya Tuhan. Ini atau enggak apa yang baru saja aku liatkan ya. Aku baru dari rumah sakit cahaya. Dan aku lihat Mas Fares ketemu sama Nada dan mereka pelukan mereka nangis. Dan feeling aku Mas Fares tahu kalau Nada itu anak kandung. Dan aku pikir orangtuaku jauh sama aku. Tapi ternyata... Ayah sama Mourina adalah orangtua kandung aku. Iya sayang. Ya Allah. Sore ini juga kamu datang ke gedung panorama daerah Slipi. Kita ketemu di Yuruf Tom. Saya akan serahkan anak kamu sama kamu sore ini juga. Ibu Nia pasti pikir Ibu Rina yang kesini. Ibu Nia ingat ya. Kejahatan akan selalu mendapatkan balasannya. Kok ada orang sejahat ini yang berani buat lelucon seperti ini sama aku? Maafin aku Rina. Aku terpaksa lakuin ini sama kamu. Aku terpaksa bohong. Tapi tidak sebanding apa yang Nia akan lakukan sama kamu. Tapi semenjak aku tahu seberapa jahatnya Mama, Aku jadi ilang respek sama Mama. Semuanya berantakan. Bahkan Rasti aja udah gak mendengarkan aku. Kan Nia tinggal dekatin Rasti. Dan semua masalahnya akan selesai. Sudahmu. Poinnya, Kan Nia harus baik-baikin Rasti. Dan kalau Rasti udah ngebelah sama Kan Nia, Aku yakin. Mas Faris gak akan bisa Untuk mengusirkan Nia dari rumah ini. Selamat ya Bu. Selamat bergabung kembali. Selamat ya Bu. Terima kasih. Bu Susan. Selamat ya Bu Susan. Terima kasih Pak Burhan. Saya ke ruangan saya dulu. Silahkan. Silahkan Bu. Selamat ya Bu. Terima kasih ya Ricky. Selamat Bu. Selamat sih Vito. Selamat ya Bu. Terima kasih ya Aurora. Ada yang kita semua mau bicarain sama Ibu. Boleh ke ruangan saya aja kalau gitu. Ya. Anak-anak itu pada ngapain ke ruangan Bu Susan. Kayaknya mereka lagi ngomongin sesuatu yang penting deh. Ibu senang dengan rencana kalian semua. Oke kalian boleh pakai aula untuk persiapan acara kejutan untuk Bu Rina. Terima kasih banyak Bu. Tapi kita mohonnya Bu. Bu Rina jangan sampai tahu rencana kita ini. Udah kalian gak usah khawatir. Masuk. Bu Rina. Maaf Bu Susan kalau saya ganggu. Saya cuma mau ngingetin kalau sebentar lagi jam belajaran akan segera dimulai. Jadi sebaiknya anak-anak kembali lagi ke kelas. Iya Bu. Saya permisi Bu. Baik Bu. Untung aja nih. Hampir aja Bu Rina tahu. Nah ini rencana kita masih aman cua. Riki. Kok kalian berempat aja? Nada mana? Soalnya tadi pagi pas ibu jembut dia kata Bang Teguh, Nada udah berangkat duluan. Nada ada kok Bu. Iya Bu, dia di ruang musik. Iya Bu, di ruang musik. Katanya tadi lagi latihan vokal. Latihan vokal? Iya Bu, kita semua pengen bikin pesta untuk Bu Susan yang udah kembali lagi ke sekolah Bu. Oke, sekarang ibu ngerti. Pantesan aja kalian ada di ruangan ibu Susan. Ada yang perlu ibu bantu gak? Ibu, gak usah khawatir Bu. Kita semua udah ngurusin itu kok. Iya Bu, semuanya udah beres. Yaudah, kalau gitu ibu juga ikut senang. Bu Rina. Bisa ikut saya sebentar? Aku gak sabar mau ngasih tau Bu Rina. Selama ini, aku anak kandungin dia cari. Dalam mimpi aku, aku selalu ngebayangin kalau ibu aku itu kayak Bu Rina. Ternyata, Tuhan yang ngomongin permintaan aku. Bu Rina itu benar-benar yang bukan lalu aku. Lalu ngebayangin. Nah, kita berhasil! Semua ini belum berat. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih. Cause everything's gonna be okay. Satukan langkah, langkah yang berliling. Genggam hati, labur emosi. Genggam hati, satu yang berkaitan. Kau rasa, 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 rasa. Perluklah diriku, tempatlah bersamaku. Yang menayang jangku. Waduhlah, 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 waduhlah. Ya, kita ingin curangku. Ini suju bari. Sosok ini yang menerima kelemahan hati. Aku cintakan. Kau ini cinta kita. Cukup satu waktu, yes, untuk satu cinta. Satu cinta ini. Maka tutup jalan. Rapatkan jiwamu. Tentang di sisiku. Rapatkan rasa. Untuk yang ditunggu. Berhati-hati-hati. Ini suatu apapun yang terjadi. Mama bicara, Rafa. Ma, aku lagi males. Aku juga lagi buru-buru. Toranglah, Rasti. Mama bicara sebentar aja. Ayo ikut mama kamu. Mama gak bisa ngomong di sini aja. Udah ya, Tante. Kita tetap-tetap. Rasti, tunggu. Kamu ikut mama kamu aja gak apa-apa. Kita kan masih banyak waktu. Kamu menerima. Tante. Senunggu. Ikereng. Udah. Ikereng. Ikereng. Sekarang apa lagi, Ma? Rasti, kamu itu anak kandung Mama. Dan sebentar lagi Papa akan ninggalin kita untuk hidup sama Mamanya Nada. Kamu nggak mau itu terjadi, kan, Rasti? Enggak, Ma. Tapi Mama salah. Aku nggak mau ditinggalin sama Papa. Makanya aku bagikan sama Nada. Sekarang aku harus pergi, Ma. Surat cerai dari Faris. Sampai kapanpun kamu tidak akan ditempenceraikan saya. Tidak akan semudah itu. Utami! Utami! Ya, Papa Faris, ada apa? Bawa dia keluar dari ruangan saya. Tapi, Pak. Lakukan perintah saya. Bawa dia keluar sekarang. Ya, Pak. Kamu! Kamu tidak perlu menyebutkan untuk membuat saya keluar dari sini. Karena memang saya akan pergi dari sini. Keremu kamu masih di sini. Keluar! Ingat, Pak. Ingat, Pak. Saya tidak akan memberi kesempatan buat kamu untuk bisa bersama perempuan itu. Karena kamu tidak pernah bisa mencari kain saya. Nat. Kamu kenapa? Rick. Aku... Sebentar lagi, Bu Rina bakal melihat aku sebagai anaknya, bukan muridnya lagi. Kira-kira aku harus gimana? Terus, Bu Rina bakalan kayak gimana ya sama aku? Kamu tenang ya. Lihat aku. Kamu gak usah khawatir. Kamu gak usah mikirin apa yang bakal kamu lakuin di atas panggung nanti. Ya? Light it flow aja. Menjalani aja. Aku yakin. Gitu kamu di atas panggung, kamu pasti bisa lakuin semuanya. Terima kasih, Rick. Ya udah, aku ngecek anak-anak dulu ya. Udah beres apa belum? Udah, aku lagi malas ketemu sama Papi. Oh, sekarang begitu. Males ketemu orang tua sendiri. Gak seneng ketemu Papi. Dengar ya, Pi. Aku tuh sekarang lagi sibuk banget. Menyiapin surprise buat Bu Rina. Bu Rina? Iya. Surprise buat Bu Rina. Betul. Dan kamu gak ngasih tau Papi. Gak ngajak Papi. Bener-bener kebangetan kamu itu. Kalau kamu ngasih surprise buat Bu Rina, ajak Papi dong. Apa yang bisa Papi bantu buat Bu Rina? Gak, Pi. Agak, gak, gak, gak. Papi ini. Papi tuh gak tau apa-apa soal ini, Pi. Eh, denger ya, Pi. Aku tuh ngasih surprise ke Bu Rina. Ngasih tau dia. Kalau Nada adalah anaknya Bu Rina, Pi. Jadi Bu Rina udah ketemu sama anaknya? Anaknya Bu Rina itu Nada. Belum, Pi. Belum. Bu Rina belum tau. Tapi sebentar lagi, Pi. Terus nasib Papi gimana dong? Tau. Nada anaknya Bu Rina. Kalau Bu Rina kawin dengan saya, berarti Vito sama Nada jadi saudaraan. Adek kakak. Vito punya adek perempuan. Baik. Boi, Bim. Apa? Lo yakin gak? Burina bakal lewat koridor sini. Wah, gue mah yakin banget, sis. Gue gak bohong, udah beneran, sumpah. Bener lo ya? Eh. Tungguin deh. Itu burinya, itu burinya. Berarti kira harus buru-buru dengan makan anak tuh. Ya Allah, cepetan yuk. Aduh, jatuh sih. Ah, lu apaan sih? Lu kira lu trot-troton? Lu kan berat, badan sekedih jamban juga. Semarakan ya lu perempuan ya, mulutnya. Lu jangan tinggalin gue sih. Enggak, gue gak baling, liat cus. Dikit lagi burinya udah mau dateng. Dan bakalan nyampe kurang dari 3 menit. Kau sepi amat. Tadi kata anak-anak mau bikin pesta penyambutan buat Bu Susan. Ini kenapa malah gak ada orang ini? Kau sepulsa yang sama lah. Kau sepulsa aku langsung lah. Kau sepulsa yang sama lah gak. Kau sepulsa. Kau sepulsa ikna-mana-mana-mana-mana-mana. Is he ready for this? Coba cobalah kamu lihat, kamu lihat diriku Bung handi Coba cobalah kamu dengar Kau dengar suaraku Tay-ay-ay-ay-ay lebihott Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-uh Kan engan 큰 fog Boleh bvertisnie Contoh dari hatiku Ku tak pernah terspitsir Mengalir seperti ini Coba cobalah lihat Kau lihat diriku Dengan berhenti Kau akal melihat diriku Coba-cobalah kau lihat, kau lihat hidupku Coba-cobalah kau gelap, kau dengar suaraku Coba-coba kau gelap, kau dengar suaraku Coba-coba kau gelap, kau dengar suaraku Semua yang ku ingat, hanyalah dirimu seorang Semua yang ku rasa, hanyalah untukmu seorang Orang yang paling ku sayang, hanya dirimu Apa arti hidup tanpa adanya dirimu Apa arti rindu, bila melupakan dirimu Orang yang paling ku sayang, hanya dirimu Orang yang paling ku sayang, hanya dirimu Orang yang paling ku sayang, hanya dirimu Sabar ya Nado, sabar ya Kamu pasti sebentar lagi akan ketemu sama ibu kandung kamu Aku selalu berdoa buat kamu Nado Seperti yang ku sayang, hanya dirimu Orang yang ku rasa, hanya dirimu Orang yang ku sayang, hanya dirimu Terima kasih telah menonton 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 Ibu cari Ibu Selama ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata 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 lo sodara gue Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku sudah laksanain tugas gue Sekarang saatnya lo menuhi janjilah Ibu Rina Ibu Rina Aku juga gak nyangka Ternyata Ternyata Polatunas bangsa Faris Ya Allah Ya Allah Jadi selama ini aku berkerja untuk Faris Terima kasih telah menonton 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 Saya tidak akan pernah sudi Melihat kamu bersama perempuan itu Dan saya akan melakukan apapun Untuk membuat kamu berpisah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku malu Harusnya dia tahu kamu sudah punya istri dan anak Hentikan dia Kamu boleh terus-terusan menghina aku Tapi kamu jangan ungkit-ungkit masalah Rina Apalagi menghina dia Karena dia memang tidak bersalah Biar semua Sadar Kamu masih saja membela dia Aku bukan membela dia Aku cuma menjelaskan Kalau dia memang tidak bersalah Aku yang bersalah Karena aku memang tidak tahu bahwa dia mengandung anakku Saya tidak peduli, Faris Terima kasih telah menonton Kalau sampai perempuan itu menuntut sepenggal jaripun dari kamu Dia akan dihadapan dengan saya Harusnya dia itu berterima kasih Karena anakku masih bisa sekolah di sekolah ini Hentikan! Capek pendengar umat kamu semakin melantu Kau bilang cukup Cukup Ingat ya Faris Semua ini belum berakhir Karena baru saja mulai Ya Allah Ya Allah Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Kamu nyuruh aku teman Hah? Terus mau nurutin semua kemauan kamu gitu? Bukan begitu maksudku Aku gak ingin kamu bersikap konyol Lalu nekat dan melakukan hal yang buruk Itu justru akan memperlarut masalah ini Faris Kamu sadar misalnya Kamu yang bukan aku yang mulai Halo 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 Pak Faris Kak Kakak ada gimana sekarang? Kakak harus cepat dateng ke sekolah Acaranya makin seru Kak Rahsi dan Nada juga sudah ada di sekolah Udah, mereka udah disini Bahkan mereka udah perlukan satu sama lain Kakak harus cepet kesini ya Halo, Farah Kamu di rumah Faris tidak akan pernah datang ke sekolah itu Ngerti kamu? Sudah, sudah Farah Aku kesana sekarang juga Kamu tunggu ya Iya Selamat ya, Nad Selamat juga buat Bu Rina Selamat, Nad Selamat, Bu Selamat ya, Bu Selamat ya, Nad Ada yang gak beres sama Nada Berkali-kali gue perhatiin Dia selalu aja ngeliatin rasti Aku gak ngasalah Salah satu syarat Masalahnya di kiri gue Kamu tuh gak ngerti Aku kesini tuh mau ketemu sama ibu kandung aku Aku tuh berkawas jalan buat kamu ketemu sama ibu kamu, Nad Tapi gak lewat rasti Kamu jangan lepasin orang-orang saya sekarang Wah, harus diberesin nih Cuy Lo kenapa gak nemak Nad Lo kenapa gak nemak Nad Ini momen bagus banget soalnya Lo harus pergunain dengan sebaik-baiknya Ya, Fit Gue bakal lengkapin semuanya Gitu dong Itu baru sahabat gue Ini waktu yang tepat buat Ricky Kalo dia mengkapin cintanya di depan banyak orang Karena sekaligus bikin rasti nyadar Kalo cintanya Ricky itu cuman membuat banyak Khususan Ini ya keruangan musik Sampai jumpa juga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton